Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas cara kerja bandar dalam tanda kutip menipu retail di suatu saham. Jadi, kita tidak bisa mempelajari distribusi akumulasi sedemikian sederhana. Tidak, teman-teman. Itu sangat rumit, sangat complicated. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa di suatu saham ada bandar yang sedang menggoreng suatu saham. Saham apa itu contohnya? Mari ikutin terus video ini sampai selesai, teman-teman. Saham yang saya maksud, yang akan kita tunjukkan pada video kali ini adalah saham BP, teman-teman. Ada apa di saham BP? Yang pertama kita perhatikan, kalau kita perhatikan saham BP ini, teman-teman. Sebelumnya, dia tidak ada volume. Perhatikan, volumenya hilang. Tidak ada volume. Kemudian pada akhir 2021, volume mulai naik, naik, naik. Dan sepanjang 2002, volumenya penuh terus dan harganya sempat naik sampai harga 220-an. Dari harga 50-an. Begitu kan, dalam waktu setahun naik tinggi. Dan saat ini harga sahamnya masih dikeseran 150-an dengan volume yang mulai berkurang. Bahkan kemarin sempat volumenya habis. Kita sempat bikin video tentang BP pada saat volumenya ini habis, teman-teman. Kalau kita ingin mengetahui salah satu trik menipu dari bandar, teman-teman mari kita lihat step dari BP ini, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, ini kita ambil dari idnfinancials.com gitu kan. Kita perhatikan profil dari saham BP ini gitu kan. Bahwa dia punya market cap 9 triliun. Nah, perhatikan, teman-teman. Market capnya 9 triliun. Maka, logikanya, apabila saya membeli saham sampai 1 triliun, maka otomatis saya harus tercatat di profil perusahaan ini. Kenapa? Karena aturan bursa, apabila ada seseorang yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 5%, maka harus dicantumkan. Nah, kita perhatikan, dari data yang sama, masih di idnfinancials.com ini, ini tertulis bahwa nama pemegang sahamnya itu kan, itu ada 70%, itu adalah publik, gitu kan, di bawah 5%, gitu kan, yang seri A. Kemudian, Indotambang Perkasal 23%. Di sini tidak ada nama seseorang atau nama perusahaan lain yang memiliki saham lebih dari 5%. Kita pahami sampai sini, teman-teman, ya. Jadi, di sini tertulis bahwa publik itu masing-masing memiliki 25%, itu sebanyak 70%. Kalau saya membeli saham BIP ini 1 triliun, gitu kan, maka saya sudah harus tercatat di sini, teman-teman. Karena saya sudah memiliki 10% lebih. Bisa dipahami sampai sini, ya. Nah, sekarang kita perhatikan, teman-teman. Kita perhatikan dari pergerakan saham BIP ini, teman-teman. Nah, sekarang mari kita perhatikan transaksi di saham BIP ini, teman-teman. Kita akan potong, misalkan mulai dari awal tahun, nih. Saham BIP ini mulai dari awal tahun sampai hari ini, perhatikan. Di sini, IE, gitu kan. IE itu beli sebanyak 1,3 triliun. Nih, 1,3 triliun. Harusnya, IE, gitu kan, entah siapa itu orangnya di balik IE, harusnya tercatat bahwa dia memiliki saham di, apa namanya, di atas 10%. Karena sudah punya 1, dia sudah beli, gitu kan, sebanyak 1,3 triliun. Tetapi uniknya, teman-teman, nggak ada tadi di profil tadi. Nah, bagi teman-teman yang masih baru, inilah salah satu contoh bahwa IE itu belanja banyak. Tapi dia menjual. Menjual pakai sekuritas lain. Di trans, itu bisa. Yuk, sekarang kita perhatikan transaksi si BIP ini setiap bulannya, teman-teman. Ini mulai dari bulan Maret, perhatikan. Di bulan Maret, IE masih belanja, gitu kan, belanja gede. Yang jualan X, A, Y, J, C, P, T, S, H, D, F, S, A, N. Ini kan, ini top 5-nya ini, yang di atas jutaan ini, gitu kan, IN. Kemudian kita cek dari bulan Februari, teman-teman. Kita cek Februari, kita perhatikan. IE masih belanja yang jualan orang waktu itu saja. Ya, C, P, T, S, X, A, Y, J, A, F, I, N, gitu kan, Y, U, F, S. Orang-orang ini saja. Kita perhatikan di bulan Januari, teman-teman. Di bulan Januari masih sama, I, I, D, R, gitu kan, yang belanja, yang jualan ya. T, S, T, P, F, S, X, A, I, N, Y, J, A, F, masih sama, gitu kan. Orang-orang itu saja. Maka pahami bahwa mereka itu membeli barang dari kantong kanan. Setelah barangnya masuk, dipindah kantong kiri. Jadi kalau kita gambar, perhatikan nih, teman-teman. Jadi seakan-akan, IE itu selamanya belanja dari T, S, A, N, C, P, F, S, dan dari retail-retail yang lain, gitu kan. Nah, tampaknya seperti ini. Padahal, IE itu, teman-teman, mereka itu kongkaling-kong dalam satu lingkaran, satu tim mereka. Sehingga duitnya dari IE itu ditransfer ke CTS, C, P, F, S, A, N, dan dijual. Seakan-akan yang beli IE sama DR, sama retail, gitu kan. Padahal itu uang-uang mereka sendiri, gitu kan. Mereka hanya masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, dan sebaliknya. Nah, itu lah, teman-teman, yang kadang-kadang trader pemula itu belum paham hal ini. Jadi masih berpikir bahwa, oh, dia akumulasi gede, gitu kan. Iya, akumulasi gede, bakal cakep nih, gitu kan. Nah, padahal nggak seperti itu, teman-teman. Tujuannya apa sih mereka ngelakuin itu? Ya, pertama, satu, membuat saham itu menjadi liquid. Sehingga sahamnya menjadi layak sebagai saham repo, saham gade. Tadi udah kita lihat nih, saham BP tadi nggak ada volumenya tahun-tahun sebelumnya. Baru setahun terakhir ini, dua tahun terakhir ini, volumenya gede. Tujuan yang kedua adalah untuk menarik minat retail, supaya masuk, gitu kan. Karena dengan volume yang gede, pergerakan yang cakep, teknikal yang mendukung, sehingga retail masuk. Padahal itu adalah retail itu hanya terpancing dengan, apa namanya, si IE tadi. Yang ketiga jelas, ya tujuannya untuk mendapatkan untung, gitu kan. Dengan permainan-permainan, sehingga nanti akan banyak retail itu yang merasa untung di saham BP, pun juga nanti kalau sudah pede, mereka akhirnya masuk banyak, gitu kan. Kemudian sahamnya anjlok, nyungsep, yaudah dia nggak bisa keluar. Nah, itulah teman-teman salah satu contoh bahwa kalau mempelajari akumulasi distribusi itu nggak segampang itu. Ternyata ada hal-hal yang menarik, gitu kan. Ada hal-hal yang harus kita waspadai. Ya ini contohnya. Jadi apabila ada sekuritas yang agresif beli suatu saham dengan volume yang gede, gila-gilaan, kemudian yang jualan itu adalah sekuritas yang itu-itu saja, kita harus waspadai. Karena memang, teman-teman, saham itu bisa di-transfer. Bahkan antar sekuritas itu bisa di-transfer, teman-teman. Syaratnya masih pakai nama yang sama. Contoh, misalkan saya membeli saham pipi pakai sekuritas II. Nama saya Purnomo Sony, gitu kan. Kemudian saham yang saya beli tadi saya pindah ke sekuritas FS. Boleh selama namanya masih sama-sama Purnomo Sony. Selama SID-nya masih sama. Itu memungkinkan, teman-teman. Dan transfer itu biayanya murah. Hanya Rp25.000 per emiten. Bahkan di beberapa sekuritas ada momen-momen promo di mana kalau transfer saham itu nggak ada biaya. Nah, demikian, teman-teman. Video kali ini semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang ingin belajar saham lebih lanjut atau bagi teman-teman yang ingin belajar analisa saham secara komprehensif, Profita membuka kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one serta satu mentor dan bergaransi uang kembali 100%. Apabila teman-teman berminat, silakan hubungi 08213-789-5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.